Dinas Sosial Kabupaten Padi menyampaikan data terbaru terkait bantuan sosial yang akan digulirkan selama wabah COVID-19, yakni terkait bantuan sosial. Hal tersebut diungkapkan pada forum rapat koordinasi antara eksekutif bersama legislatif di ruang banggar DPRD Padi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Padi Subawi mengatakan, masyarakat yang sudah mendapatkan PKH maupun BPNT tidak akan mendapatkan BST. Dalam artian, BST ini adalah bantuan khusus untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 selama 3 bulan. Jika dilihat data yang sudah disampaikan, terdapat perbedaan penerima bantuan sosial dengan bentuk penyaluran berbeda. Mulai dari bantuan PKH reguler yang rutin diberikan setiap 3 bulan sekali, dan bantuan sosial pangan dengan realisasi setiap bulan sekali berupa sembako. Sementara untuk BST dari Kementerian Sosial dengan nominal Rp600.000 per KK, oleh pemerintah pusat mendapatkan 4.345 KK untuk tahap pertama. Senin kemarin, ada perubahan dari pemprov terkait kuota BST untuk Kabupaten Padi. Perubahan itu terletak pada kuota BST tahap 2 yang semula 29.641 KK. Setelah dilakukan pengunggahan data, ternyata hanya 19.202 KK yang bisa masuk. Kemudian untuk sisanya akan diikutkan dalam pembagian BST pada tahap ketiga. Kami di Dinas Sosial ini tugasnya menyiapkan data, yang mana data itu sewaktu-waktu berubah. Saya menyandikan begini Pak, saya aturi gambaran, kaitannya yang mendapat BSP sekian ribu orangnya ini, besok berubah lagi, ada tambahan sekian ribu lagi. Sedangkan kami harus membagi tidak boleh tumpang tindih, mana yang di-cover Kementerian Sosial, mana yang di-cover Provinsi, mana yang di-cover oleh Kabupaten, dan mana nanti yang lewat-lewat itu di-cover oleh desa. Ini saya sampaikan Bapak dan Ibu, data ini semua sudah saya turunkan ke desa. Sambutan Menurut Dinas Sosial Kabupaten Padi, perolehan data penerima BST ini tidak melibatkan Dinas Sosial, akan tetapi diambil dari pelanggan PLN yang menggunakan layanan daya 450 KWH. Data itu pun sudah dikirimkan ke desa-desa. Selanjutnya bagi masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan reguler seperti BKH dan BPNT, ulang. Selanjutnya bagi masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan reguler seperti BKH dan BNPT atau BSP, tidak akan mendapatkan BST. Pihaknya pun sudah melakukan validasi data terkait nama-nama yang nantinya akan mendapatkan BST tersebut.